Intro Prabowo Banting Setir Penumpang Gelap 212 Gigit Jari Ditulis oleh Nihal Alif Dilansir dari showroad.com Mungkin lagu Noah, Buka Saja Topengmu Cocok dinyanyikan untuk kerumpulan PA212 Akhirnya, kedok mereka tersingkap setelah pertemuan Prabowo dengan Jokowi Dan kini setelah Prabowo semakin akrab dengan Megawati dan PDIP Para penumpang gelap semakin gigit jari Siapa sajakah penumpang gelap itu? Para penumpang gelap di kubu Prabowo adalah para tokoh agama yang radikal Pemuca gilafah dan antek-antek teroris Mereka yang mau menjalankan agama secara murni Tetapi memaksakan orang lain mengikuti ideologinya Serta menganggap kelompok di luarnya sesat dan harus disingkirkan Saat Prabowo Panting Satir mendukung pemerintah Akhirnya, para penumpang gelapnya satu persatu gigit jari Kita bersyukur Pak Prabowo lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas ego-nya Seperti diberitakan Daktik.com Partai Gerindra menyindir penumpang gelap yang gigit jari Karena sang ketua umum Prabowo Spianto Panting Satir setelah Pilpres 2019 Persaudaran alumni 212 tak merasa menjadi penumpang gelap Seperti yang dimaksud Gerindra Jadi kami yakin yang dimaksud Gerindra bukan kalangan kita dan ulama Kata ketua umum PA212 selamat ma'arif kepada wartawan Selamat menegaskan perjuangannya bersama Prabowo pada Pilpres 2019 Bukan semata-mata demi kekuasaan Dia mengaku berjuang untuk menegakkan keadilan Harus ditanyakan ke beliau penumpang gelap itu siapa Kalau kita akan berjuang bersama Prabowo Spianto bukan untuk cari jabatan Kami berjuang untuk melawan keseliman dan ketidakadilan Dan arah kita sudah jelas lewat istri maulama 4 ujar dia Istilah penumpang gelap ini awalnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufni Dasco dalam pemaparan Surveysirus Network di Hotel Asli, Jakarta Pusat Dasco mengatakan penumpang gelap tersebut sempat ada di barisan Prabowo Spianto Sandiga Unus saat Pilpres 2019 Dasco menyebut penumpang gelap itu mencoba memanfaatkan Prabowo untuk kepentingan mereka Namun menurut Dasco, Prabowo kemudian mengambil tindakan karena sadar telah dimanfaatkan Tadi dibilang soal penumpang gelap bukan karena kita singkirkan Prabowo jenderal perang, bos, dia bilang sama kita Kalau diadu terus, terus dikorbankan, saya akan ambil tindakan gak terduga Dia banting satir dan orang-orang itu dikit jari Kata Dasco dalam pemaparan Surveysirus Network di Hotel Asli, Jakarta Pusat Dasco enggan menjelaskan secara detail siapa yang dimaksud penumpang gelap itu Dia hanya menjelaskan para penumpang gelap ini disebut kecewa Atas tindakan Prabowo yang melarang pendukungnya berdemo ke Mahkamah Konstitusi Saat sidang sengketa Pilpres 2019 Saya yakin, meski tak menunjuk langsung Dasco lebih menunjuk ke PA-212 Yang kemarin menggelar istimah ulama 4 menentang pemerintah yang sah Mereka kerombolan sakit hati termasuk ormas FBI dan HTI Sebelumnya, novel pemukmin mengaku diancam akan dipidanakan oleh orang dalam Prabowo saat menggelar demo di MK Padahal jauh hari sudah mewanti-wanti agar jangan ada demo lagi Novel juga mengaku dikeluarkan dari keanggotaan BPN dan penasehat hukum koalisi Prabowo Memang sebenarnya internal mereka sudah bermasalah dari awal Karena perbedaan ideologi nasionalis dan ekstremis Setidaknya kita bisa bernafas lega karena Prabowo sudah bisa diranggul oleh pemerintah Dan tidak diperalat kaum cingkrang lagi Semoga pemerintah Jokowi diberikan kekuatan kedepannya dalam menghadapi kerombolan gelapah ini Karena kemungkinan para terorisme juga berdiri di belakang mereka Kita lihat semua betapa kotornya permainan mereka Tak ada ketulusan sama sekali dalam mendukung Prabowo Mereka hanya ingin menjatuhkan Jokowi dan menegakkan gelapah Sama seperti kalau Prabowo yang menang Maka mereka juga akan memaksakan sistem kilapah dan syariat total Prabowo akan dijadikan seperti Presiden Suriah jika melawan Tujuan mereka jelas ingin sewenang-wenang dan berbuat kehancuran Perang saudara tak terelakan Andai kata Indonesia dikuasai penumpang gelap ini Bagaimana bisa negara yang mengakui nama agama Dipaksa menuruti hukum syariat Islam tunggal dan kilapah Bukan hanya penganut agama lain Tetapi NU sebagai organisasi Islam terbesar bakal bedrok dengan mereka NU yang mengusung ahli sunawal jamah dan Islam merahmatan nilai alamin Jelas tak bisa dipaksa menjadi wahabi dan sebagainya Alhamdulillah Prabowo mau bergabung Artinya kesempatan penumpang gelap mensuryahkan Indonesia semakin menipis Begitulah kura-kura Terima kasih telah menonton!